Intro Saudara, kali ini kami akan ajak Anda untuk mengunjungi Dusun 5 di Desa Pal 9, Jalan Kalimas Hulu, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya. Dusun ini dikenal sebagai dusun penghasil buah musiman, seperti langsat, manggis, dan juga yang sedang hit saat ini, durian. Hari ini saya akan ajak Anda untuk merasakan sensasinya makan durian langsung di buah pohonnya. Ikuti saya. Di Dusun 5, sedikitnya terdapat 200 hektare kebun buah-buahan, seperti durian, langsat, manggis, hingga kelapa. Ketika musim buah tiba, hampir 90 persen penduduk akan beralih profesi menjadi penjual buah. Selain menjual buahnya ke kota, beberapa pemilik kebun juga berinisiatif mengundang wisatawan untuk mencicipi durian di kebun mereka. Tujuannya untuk memperkenalkan potensi wisata dan kekayaan alam di kampung ini. Kita punya potensinya cukup besar, dengan lahan yang beratusan hektare, dengan potensinya cukup besar, tapi untuk sekarang ini yang masih jadi kendala, masalah infrastruktur. Jadi kami mohon kepada pemerintah juga, mungkin bisa meningkatkan infrastrukturnya, agar ke depannya hasil perkebunan-perkebunan dari petani ini dapat dipasarkan dengan mudah dan meningkatkan hasil perekonomian masyarakat. Jadi juga perlu mungkin, perlu semacam pengembangan dari pemerintah untuk memperkenalkan buah-buah lokal yang ada di desa Pal 9 ini, khususnya di Dusun 5, agar lebih dikenal di dunia luar. Durian yang ditanam di dusun ini mayoritas adalah durian jenis lokal. Meski ukurannya kecil, namun daging buahnya tebal dan rasanya manis. Nah, yang paling diburu penikmat durian biasanya adalah kucing tidok. Kucing tidok adalah sebutan untuk daging durian berukuran besar yang hanya satu-satunya di dalam satu ruas. Selain bentuknya yang menarik, kucing tidok juga cenderung memiliki biji yang lebih kecil. Setelah selesai makan durian, biasanya masyarakat lokal akan minum air yang dicampur dengan garam langsung dari kulit durian ini. Ini dipercaya bisa mengurangi dampak-dampak buruk yang diakibatkan makan durian terlalu banyak. Meminum air yang dicampur garam dari kulitnya ini juga dipercaya bisa mencegah panas dalam. Bagaimana Anda tertarik mencoba? Di Aicitra Rahmatika, Samsul Hardi, Kompas TV. Terima kasih telah menonton!